Halo teman-teman, selamat datang di Bakwan News Aku akan membawakan berita terbaru dari kota Bakwan Dan berita terbaru, ya ampun bocor Bocor, bocor Ah, studionya belum jadi benar ya Jadi disini saya akan membawakan berita tentang Di Bakwan yang sedang panas-panasnya Dimana Odo Kentang sekarang sedang menjadi buronan Dan saya sudah menyiapkan beberapa klip video Dan berikut klip video Bahwa Odo Kentang terkiduk seorang kanibal Dan ini dia bukti pertama Karena potongannya memang mirip Tapi tanpa disangka ketika kita menemukan apa yang disembunyikan di bawah dapur ini Lihat di sini Di bawah sini kami menemukan tempat tersembunyi Dan lihat darah-darah di mana dan apa yang dipotong Oke, tadi kita bisa lihat ya Bukti dari di mana di bawah tempat mendoan Di tempat dagingnya Ternyata ada ruang bawah tanah tersembunyi Yang Odo sembunyikan Sebenarnya saya sebagai subscriber sudah tahu Oke, karena ini lagi hot-hotnya beritanya Maka saya bawakan beritanya Nah, di mana Odo itu ketahuan kanibal oleh Bang Nelson Atau Beacon Cream Di situ sangat heboh-heboh Dan akhirnya pun Odo menjadi buronan Dan kita juga memiliki cuplikan pengajaran Odo Iya kan Kita langsung lihat Kalau misalnya kita akan menangkapnya Ayo bukul aku Ayo bukul aku Ayo bukul aku Woy bodo Itu Odo Becar Odo Woy Odo Odo Kriminal demi kriminal Pasal berlapis Wow, pengajaran Odo cukup rusuh ya Dengan ada bapak Eh, bapak Dengan ada Bu Sinon Yang sebagai pak polisi di situ Kita bisa melihat Kalau itu cukup rusuh pengejaran Odo Dan Odo-nya kabur cuy Nggak tahu Odo kayaknya lagi boker di belakang pohon Nggak tahu deh cuy Oke Itu tadi ada pengejaran Odo Dan sekarang Odo ditangkap Dan berhasil diamankan Dan sekarang diadili cuy Bukan sekarang sih Kemarin Odo diadili Dan ini cuplikannya lagi cuy Kok jadi cuplikan terus? Yaudah lah Lanjut lagi Di mana cuplikan ini juga Agak sedikit mengkhawatirkan Karena Odo berhasil Melarikan diri Saat dia dinyatakan bersalah Dan dihukumi 10 tahun penjara cuy Waduh gimana ini? Kadibal kok di 10 tahun penjara aja Kurang itu Tapi nggak apa-apa lah Sekarang Bang Odo jadi buronan Di bakwan SMP cuy Waduh Gawat banget Bang Odo jadi buronan nggak tuh Dan ngomong-ngomong Kalau gue tangkap Odo bisa nggak ya? Oda Oke kita langsung aja ke cuplikannya cuy Proses penanganan Odo Tapi jelas nih tuh Ini Odo nya aja ngetawa lho Hehehehehe Salah 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 Dari seekor makhluk Yang dia ternakkan Nah adalah Namanya adalah apa Bapak Odo? Ini adalah Chicken Lager Tadi Pak Bikin udah bilang sendiri Dagingnya daging ayam Bener daging ayam Jadi ini adalah Ayam judis baru yang sudah ditemukan Bapak Odo Seperti itu Jadi kalau misalkan kalian bilang ini adalah daging manusia Tetot Ibu salah besar Daging Manusia Om Pilih Om Om Pilih Om Om Pilih Om Baik sampai saya cari materi ya Wah apa pulih ini? Apa pulih ini? Lain kali pintar-pintar jahit lain Bang Wah wah Udah pulang-lain kan Ini kan tadi pengencaman Iya Ini mirip sekali sama Karyawan kalian bahkan sama Jadi kami bisa menyimpulkan Itu adalah daging manusia Oh my god Akan! 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 Apa apa cuy? Apa apa cuy? Wah Ini adalah hoax Ini adalah hoax Ini anak Ini anakku Pak Hakim Ini anak Atau mereka meninggal Dia 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 Ikut ke atas Awal Awal Oke Seperti yang tadi kalian lihat ya Odo itu berhasil melarikan diri dan dia tidak ditemukan lagi cuy Sekarang tidak diketahui Odo tinggal dimana dan sedang ngapain Odo di bakwan SMP cuy Karena jejak Odo sudah menghilang Oke Kalian bisa tonton channel ini lagi untuk mengetahui info lebih lanjutnya nanti di next episode cuy Karena saya akan pantau terus update-update dari bakwan SMP oke Mau di channel Sinon Maffel Pokoknya saya akan pantau terus di channel siapapun itu cuy Oke Siap Sampai jumpa di next video Bye bye Oh iya jangan lupa like dan subscribe Oke Bye 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 bye